Enaknya pake X-Force Mobil dalam kondisi terkunci Kunci kita kantongin Mendekat aja buat taruh barang bagasi Cukup mendekat gini aja Tuh Praktis banget dan cukup responsif Udah deh tinggal taruh barang Gini aja Dan ada 2 pilihan tombol Untuk yang nutup doang atau Nutup dan langsung kunci Siapa kemarin yang bilang X-Force katanya gak laku Kata siapa guys Ternyata di bulan Mei Dia penjualan paling lari Nomor 3 di segmennya Segmennya panas banget kan Bersaing sama kereta HRV, Omoda Dan lain-lain Dan di bulan Juni Penjualannya nomor 2 ya Mengalahkan si Yaris Cross Gue nanti bakal review Tes drive juga Tes kekedapan kabin Suspensi Dan Mau ngetes juga sih Kan dia jualannya Itu speaker Yamaha Premium Sound kan Kayak gimana sih Tonton sampe abis Kalo belum subscribe-subscribe dulu Ya Penasaran juga gak sih Promo-promonya Apalagi di bulan Gias tuh Kayak gimana Halo selamat siang Bapak Ibu Semuanya pernah ngelakan Saya Sweety Sales eksekutif dari Mitsubishi BSD Yang beralamatkan di Jalan Palawan Seribu Nomor 5 BSD City Tanggerang Selatan Tepatnya di sebelah Telaga Siput Restoran Selain showroom Disini juga ada Bengkel servis dan spare part Save aja nomor Sweety Khususus yang mempunyai Mobil Mitsubishi Yang mau servis Bisa konteks Sweety Nanti Sweety bisa bantu Bookingkan Bagi Bapak Ibu yang sudah mencari Kendaraan baru Ini adalah waktu yang sangat tepat Karena Mitsubishi BSD Lagi banyak banget promonya Terutama sekarang Lagi berlangsung Event Gias 2024 Dan makin banyak lagi Promo menariknya Di belakang saya Juga ada Kendaraan Untuk keluarga Tiga baris Tiga baris Expander 14.900 Nah, kalau mau ikutan promo Gias 2024, jangan lupa konteks VT ya. Kami juga menyediakan unit test drive seperti X-Force, Expander Cross, dan Pajero. Kita juga bisa mengantarkan ke tempat Bapak Ibu. Mau ke rumah atau ke kantor, tinggal janjian aja. Kami juga menerima tuker tambah mereka apapun dengan harga terbaik. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi VT di 0812 87 37 42 30 atau bisa datang langsung ke Mitsubishi Bumen Reja Abadi BSD. Janjian dengan VT ya. Terima kasih. Kuncinya seperti ini, tombol lock, unlock. Ini untuk buka bagasi belakang. Jadi, selain dilengkapi dengan power back door, dia juga bisa dibuka dari sini loh, buka tutup dari sini. Dan tentunya, kita kalau ngomongin mobil tuh, ngomongin pertama tuh pasti desain dulu. Desain ini jauh lebih bisa diterima dibandingin ya, misalnya sama kereta mungkin. Ya ini mungkin lebih bisa di compare, menurut gue sih lebih sama-sama kayak desain-desain ya HR-V ya. Karena memang mobil mobil Jepang kan gitu. Dan mungkin teman-teman agak salah fokus, kalau nanti versi yang kalian beli itu belum ada nih. Kayak emblem X-Force ini belum ada, terus desain body kit ini juga belum ada. Tapi kalau misalkan mau dibikin kayak ini sama persis, bisa nggak mas? Bisa. Nanti kalian tektokkan aja sama Mbak Sweetie aja. Dan perlampuan nih, lampunya tuh LED semua. Termasuk fog lampnya juga nih, sudah LED. Dan kalian lihat deh, tuh. Cangka pan, tuh. Yang lampu DRL-nya selain itu berfungsi sebagai lampu saya nih. Cakep banget nih. Lampu utama sudah LED. Cuma memang disini belum dilapin dengan kamera 360. Tapi ya, looks dari tampak depan, mobil ini jauh bisa lebih diterima. Dan saya salut sama Mitsubishi, karena mobil yang diproduksi sama persis dengan mobil konsepnya. Nah, kalau ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa mobil X-Force ini laku. Karena dibutuh ke SUV. Ya, air intake-nya tinggi dong. Nuh, cukup tinggi. Mesin dipake sama dengan X-Pender. Tenaganya 104 horsepower. Torse-nya sekitar 141 Nm. Dan dia ini juga sama dengan X-Pender Cross. Sudah dendepin dengan aktif biocontrol. Nah, modul EBS-nya letaknya ada di sebelah sini. Dan matik-nya sudah CVT. Cuma memang ya, kalau kalian ngomongin rasa berkendara tuh memang paling enak ya. Memang harus test drive. Jadi, biar nggak beli kucing dalam karung. Ini sudah dicat rapi dan sudah dapet peredam mesin. Dimensi panjangnya 4390, wheelbase-nya 2650 ya. Ya, kurang lebih dia sama-sama dengan kayak kereta sama HR-V ya. Memang satu tipe. Karena memang, ya, compact SUV gitu loh. Dan kalian perhatiin di sebelah samping sini tentunya ala-ala SUV. Ada set cleaning kayak gini. Cuma ya, tadi saya mention. Yang originalnya nanti kayak belum ada ini ya. Nanti kalian tek-tokan sama Mbak Shwiti kan. Mbak, kalau aku mau dibikin persis kayak gini, harus nambah berapa dan segala macem gitu ya. Ini di sini. Dan ini side screen-nya tuh bahan DOP. Terus, di sini. Velg yang dipakai itu machining. Silver dan hitam. Profil bannya 225, 50, ringnya 18. Tentunya remnya sudah cakram. Sudah lengkap dengan ABS, EBD. Ya kan? Terus kayak yang aktif biocontrol juga sudah ada. Rem belakang juga sudah disc brake juga. Dan yang menarik, di bagian sebelah sini, nih. Ya, tuh. Seolah-olah kayak floating. Cakep ya. Tapi di sini dia warnanya bahan DOP kayak gini sih. Jadi, saya bisa bilang dari samping juga mobil ini masih bisa diterima masyarakat Indonesia banget. Kalau misalkan kayak kereta, itu banyak orang suka depannya, belakangnya nggak suka. Nah, kalau X-Force ini unik, nih. Karena bener-bener orang suka semua. Depan, samping, belakang, orang masih suka. Antenanya sakvin, spoiler, ada hemel-sop lem. Cuman, yang ini, yang tadi saya bilang, ini tuh tambahan. Nanti kalian tak tokan, Datul. Sama Mbak Sweetie. Ini depok garis sudah ada. Lampunya sudah LED. Ada emel-em X-Force. Belakangan Ultimate. Parking sensor sudah ada. Dan ini reflektor-nya tuh bentuknya horizontal gitu, ya. Dan selain bisa case sensor yang seperti di video saya sebelumnya, ini juga bisa dioperasikan dari sini, nih, guys. Tuh. Ya, kan? Dan di sini tuh ada dua pilihan tombol. Mau ini doang, ya. Nutup doang. Atau nutup sekaligus muci. Nah, ini koper saya. Ngomong-ngomong. Koper saya, nih, ukurannya sekitar panjang. Ini 80 cm. Lebar, sekitar 50 cm. Masih ada sisa segini, nih, teman-teman, ya. Nih, ya. Masih ada sisa segini. Tuh. Masih cukup, ya, kan? Sekarang saya mau kasih lihat di sini ada apa aja. Nah, di sini dapat separator. Tapi nanti kalau misalkan kalian mau nanya-nanya ini, langsung sama Mbak Sweetie aja, ya, guys. Apakah ini sudah include, apa enggak, gitu, loh. Nah, di sini tuh juga dapat alas juga. Dan ini, banser-banser kayak di sini. Masih belum full size. Masih kaleng, gitu. Dan sebelah kanan sini ada tempat dongkrak-dongkraknya, sih, guys. Jadi, ini cukup responsif banget. Kalau misalkan kejepit, gimana, Mas Teguh? Tenang aja, nggak banget kejepit. Dia sudah ada anti-gem protection. Yang saya suka dari mobil ini pertama, internet itu semua serba hitam, termasuk pelafon-pelafonnya. Soal panoramik, itu memang selera masing-masing. Tapi kalau saya boleh memilih, saya ingin ada mobil yang ada panoramiknya. Meskipun di Jakarta juga belum tentu kepake. Tapi hal-hal lain mengobati lah, ya. Pertama, head unit ya, udah bisa Apple CarPlay. Ini tanpa cable, tuh, ya kan? Dan kalau kalian butuh cas, tinggal di-cas aja. AC-nya sudah Nano X dan sudah dual zone, ya kan? Lain-lain, ya. Seperti yang auto-chromic mirror, tempat kacah mata, mungkin terlihat sepilih. Tapi buat saya pribadi, ini oke banget. Dan di sini, baik head unit, maupun meter class-nya sudah full digital semua. Tentunya, setiapnya sudah cukup ergonomis, tilt dan teleskopik. Cuma memang, kenapa ya? Hege adjusternya tuh, sistema pake bulat-bulat ini, saya kayak agak kurang suka. Tapi kayak perlampuan, wiper sudah otomatik, dan sudah ada cruise control. Meskipun belum adaptif sih. Tapi oke. Terus kayak desain-desain, kayak misalnya di sini, fabric, ya. Tadi ngobrol sama Mbak Sweety, memang tujuannya tuh biar apa ya? Biar kelihatan estetik dan segala macam gitu. Dan warna-warna ini suka banget nih. Perbauan joknya warna hitam, terus coklat. Ini suka banget. LBK ada 4. Dan again, ini sudah lebih lengkap sedikit ya, dibandingin sama kayak yang Honda HR-V. Ini sudah ada blind spot monitoring. LBK auto-hold sudah lengkap semua, dan start-stop engine ada di sini. Kalau misalnya ada yang ngomong emas, ini kawan dipencet anak-anak dong. Kalau misalkan mobil lagi jalan, dan ini nggak sengaja kepencet, dia nggak mati kok, guys. Aman. Dengan wheelbase 2650, kalian bisa lihat sendiri, cukup lapang. Ini tadi sudah posisi duduk saya, posisi menyetir. Ya, cukup lapang. Kalau kalian butuh ya, armrest, ini bisa diturunin. Tuh, jadi armrest ada tempat keholder. Dan headrest tetap ada 3. Ya, tentunya sujoknya sudah kulit, ada esofix juga. Sekaligus, kalian kalau membuang akses bagasi, bisa langsung dari sini nih, guys. Dan tentunya bisa dilipat separuh-separuh juga nih, tuh. Bisa dilipat separuh-separuh, 40-60. Nggak perlu takut kepanasan. Sini ada blower AC, ada dua. Ya, di sini ada port USB dan Type-C. Kanan-kiri sudah ada seatback pocket. Tuh, di sini juga ada nih, guys. Ya, saya suka. Kan dia pelafurnya tuh hitam, jadi menambah kesan tuh kayak elegan. Lampunya masih halogen biasa. Dan handgrip kiri dan kanan. Yuk, nggak usah pakai lama-lama. Kita langsung test drive aja. Kita langsung siksa mobil ini, ya. Oke, guys. Ini sudah di dalam mobilnya sama Mbak Sweetie. Kita bakal siksa nih mobil ini. Boleh siksa, Mbak, ya? Boleh. Karena kan mobil SUV ya. Iya. Karena kemarin banyak yang ngomong, Mas SUV tuh harus bisa disiksa, harus bisa lewat jalan-jalan rusak, Mas. Harus begitu, guys. Pasti bisa dong, X-Force. Pasti bisa, ya? Karena X-Force punya 4 mode berkendara, Mas. Mbak, coba dong menceritakan nih. Jadi, kasih doang alasan buat teman-teman nih. Kenapa dia sambil X-Force dibandingin brand sebelahnya? X-Force, itu banyak banget fiturnya, Mas, yang menarik. Dari audio, kita udah pakai Yamaha Premium. Otomatis suara udah jauh lebih jernih, jauh lebih bagus. Dan sudah 8 speaker. Oh, speaker 8, ya? Iya. Terus juga AC, dia juga udah Nano X. Iya, ternyata dia. Iya. Coba kulit ya? Oh, dia dual zone, ya? Oh, dia dual zone. Oke. Mbak, suka yang dingin atau panas? Dingin dong, Mas. Oke, saya panas aja, ya? Ini bisa diatur, oke. Udah Nano X, berarti dia ngefilter kayak bakteri-bakteri gitu, ya? Iya, betul, Mas. Virus-virus, ya? Terus juga sudah wireless charger juga. Terus juga untuk kedepan kabinnya juga dia udah kedep, ya, Mas. Oke, kedepan kabin saya buka dulu. Ini kan mumpung di jalan raya nih, guys. Kalian dengar sendiri ya, sebentar, ya. Oke, kita tutup sekarang. Langsung kedep, Mas. Kalian yang nilai sendiri ya, teman-teman yang bisa lihat sendiri. Dan alasan ya, beberapa tadi saya ngobrol sama Mbak Smitty, Mbak, sebenarnya kenapa nggak dikasih panoramic sunroof? Jakarta panas, Mas. Belum perlu pakai panoramic sunroof. Itu juga kan mempengaruhi kekedapan kabin juga, Mas. Pasti sih. Nggak maksimal suara audionya. Oh, jadi itu alasan si Mitsubishi. Nggak ngasih panoramic. Jadi biar performa speaker-nya gini ya, maksimal gitu ya. Oke, kita dengerin dulu musiknya. Mudah-mudahan nggak kena kopi tadi, guys. Mudah-mudahan nggak kena kopi tadi, guys. Suaranya saya bisa bilang cukup oke. Nah, kalau teman-teman penasaran, udah test drive. Jadi nggak kalah juga sama Bose saya bilang ya. Dan apalagi ini juga cukup kedap saya bisa bilang. Tetap beda lah, mobil yang ada panoramic sama yang nggak ada panoramic. Pasti tetap beda. Pasti beda banget. Oke, speed bump. Lagi. Oke. Ada lagi nih speed bump. Di sini banyak banget speed bump-nya. Iya. Oke. Jadi nanti Mbak Sweetie kan bilang ya. Video ini nanti mungkin pas tayang. Mungkin gas-nya sudah berlangsung ya. Iya, betul. Jadi nanti kayak teman-teman kalau misalkan mau ketemu sama Mbak Sweetie ada di jaga di sana kan. Jaga. Tekan aja nanti janjian. Saya mau cobain di jalan lurus gitu loh. Mau cobain drive mount-nya tuh seperti apa nih, guys. Ini ada normal, wet. Dan kalau aku baca-baca ya, guys. Jadi kenapa pakai ada mode-nya tuh wet? Kenapa? Indonesia itu kota banjir. Sering banjir. Eh, bukan kota yang negara. Indonesia itu negara yang sering banjir, genangan air, curah hujannya tinggi. Jadi kayaknya memang diperlukan ini. Apalagi kayak sering kan yang hawa planning gitu ya. Iya. Jadi ini kurang lebih bekerja secara komputer ya, mbak ya. Iya, betul. Ini kita coba pilih ya. Cuma dia nggak ada sport ya. Dia cuma normal. Kalau sport dari sini, mas. Sport di mana? Iya. Tinggal pencetnya. Oh, override. Oke. Jadi kayak mode sportnya tuh tinggal dipencet di tuasnya sini. Oke. Jadi tidak diperlukan lagi ya. Jadi dia lebih memerlukannya adalah sih normal. Itu buat bergadar selera lagi. Wet itu pas kalau hujan. Badan basah, hujan. Level itu kalau pas jalan-jalan berbatu, nah mat itu berlumbur. Oke. Cukup stabil. Ini speed bumpnya lumayan ngeselin sih karena tinggi-tinggi. Iya. Oke, kita coba off-ride. Oh, responsif banget guys. Oke, pas dibelokan. Tuh, Mbak Sweetie aja anteng banget tuh ya kan? Ini agak kenceng loh. Buat nyampe kecepatan 100 km per jam. Oh, ini agak rame nih guys. Posisi duduknya cukup nyaman. Ini kita, oh malah pada yang pakai mode mode. Oke, sekarang kita ubah ke mode normal aja. Normal ini. Jadi kalau kalian ganti-ganti drive mode itu terpengaruh kayak sistem pengereman gitu loh guys. Ini speed bumpnya untuk di lahap dengan abis. Oke, kita putar balik di sini aja. Udah cukup ya, udah cukup saya rasain. Oke. Dan aktifkan kontrolnya. Kita gak bisa kenceng-kenceng seolah ada motor. Kalian bisa lihat-lihat ya tuh. Mas, ini kan di jalan rusak nih. Cobain dong mas drive mode-nya. Oke, drive mode-nya berarti ini pakai yang gravel ya. Oke, ini bener-bener di jalan berbatu guys. Ya, itu tadi pas teman-teman mobil SUV itu harus bisa di zigzag gitu loh. Ya, ini memang habitat tadi ya. Itu di jalan-jalan rusak kayak gini. Nah, kalian lihat saya setirnya pakai satu tangan aja. Sekaligus memperlihatkan cukup penting gak sih? Setidak dikendaliin. Oh, berasa mbak. Itu kinerja dari ini nih. Ini sebentar ya. Tunggu, saya lihat ya guys. Itu IEC-nya kayaknya bekerja ya. Ya. Aktifio kontrolnya. Jadi mungkin baru berasa pada saat kayak agak kenceng. Tapi tadi kelihatan semua. Oke. Cukup mudah dikendarai. Nah, itu kan pakai mode gravel-nya. Oke, cukup berasa. Sekarang kita ubah ke mode normal. Even pakai normal-nya. Kalau pakai normal tuh kayak gak ada kayak pengereman-pengereman-nya ya. Nah, jadi kayak agak beda loh. Jadi kalau pakai gravel itu... Lebih gigit gitu ya. Lebih gigit ya. Tuh. Nah, iya-iya. Dia tuh kayak lebih agak dinam. Tahan gitu ya. Jadi mengurangi apa sih biasa ini? Kayak slip ya. Kayak gitu loh. Oke, cukup. Oke. Oke sih kayaknya. Sekarang coba di jalan-jalan berlubangnya. Gas terus mas! Ini pakai mode normalnya guys. Oke. Dia lebih kaku saya bilang. Kita gak terlalu goyang-goyang. Kemarin sedangkan gue pakai si kereta itu masih ada goyang-goyangnya. Ini lebih kaku. Tapi maksudnya gak terlalu keras sih. Gak terlalu keras. Itu pakai mode normal. Dan uniknya pada saat kita belok kayak gini. Itu dia ada garis-garis itu puterannya juga gitu guys. Jadi kalau misalkan dibandingin sama si Xpander Cross. Ini lebih compact. Dan berasa lebih apa ya. Lebih enak buat bermanuver. Lebih linca lah. Karena begini gitu. Sub indo by broth3rmax Gimana nih mas ku? Sekarang gini. Aku tanya sama Mbak Sweet ini. Di tahun 2024 ini masih worth it. Oh bukan worth it lagi ya. Orang mobil ini masih hitungannya masih baru ya. Mbak kasih alasan kenapa Bapak Ibu semua yang nonton video ini harus beli X-Force. Kasih alasan. X-Force itu fiturnya udah lengkap. Udah paling terbaru fitur-fiturnya. Udah paling komplit. Audio udah pakai Yamaha Premium. Terus juga udah wireless charger. Connect handphone juga udah tanpa kabel. Terus juga AC udah Nano X. Udah power backdoor. Pokoknya udah lengkap banget deh. Iya. Dan saya rangkum sebentar. Apa yang saya dapet dari pada saat review dan testnya tadi ya. Pertama memilih secara desain. Sangat bisa diterima sama masyarakat di Indonesia. Setuju ya. Setuju. Lebih bisa diterima ya. Dari look tampak depan, samping, belakang. Lebih bisa diterima nih ya kan. Modelnya gitu loh. Oh iya dah ini modelnya memang buat dijual di Indonesia. Terus ternyata dia sudah sampai dengan drive mode yang sudah dicocokkan dengan jalan di Indonesia ya. Betul. Ada wetnya itu tadi loh. Wet. Kalau kayak gravel atau mat itu semua ada ya. Wetnya ini yang memang mencocokkan dengan kondisi jalan di Indonesia yang sering hujan dikit. Genangan. Ya betul. Genangan ya bukan banjir ya. Genangan ya. Ya gitu. Terus ternyata AC nya itu sudah dual zone guys. Jadi sering banget tuh kayak kadang-kadang kita sama penemang depan gitu ya. Eh kedinginan ya. Kita bisa atur. Bisa nyesuaiin. Yang kanan mau panas. Yang kiri mau dingin tuh bisa banget. Jadi balik lagi. Kalau cari mobil. Pesan saya cuma satu. Apa mbak? Hubungi saya dong. Jadi nanti teman-teman bisa langsung tiktokan sama mbak Sweetie. Atau langsung datang ke Mitsubishi. BSD. Ya. Nanti untuk kontak persennya, alamatnya, mapsnya saya taruh di deskripsi. Kalau nggak di layar. Semoga menghibur teman-teman ya. Kita tadi sudah siksa ekspornya. Terima kasih sudah menonton. Komen kalau pengen dibuatin video apa. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow Instagram saya. Tungba Sweetie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Gas terus, mas. Eh, lupa. Lupa, guys. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Gas terus, mas.